Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Esnera ini. Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat jam dinding dan bunga mamar flanel. Simak terus ya! Dan klik tombol subscribe di bawah, lalu aktifin loncengnya. Siapkan potongan-potongan kain flanel dengan ukuran tersebut. Lipat menjadi dua, lalu potong untuk membentuk kelopaknya. Ini ukurannya masih sama. Beri lem di bagian bawah, dan tempel. Selanjutnya, tempel ujung yang panas dari lem tembak pada tepi kelopaknya. Dan lengkungkan sedikit. Ambil satu lembar tisu, gunakan setengahnya saja, lalu lipat tisunya, beri lem, dan gulung ke kawat. Tempel ke kelopaknya. Yang pertama, untuk menutupi tisunya. Kemudian tempel ke kelopak yang lain. Potong sudutnya. Untuk membentuk lingkaran. Lalu potong, dan bagi menjadi lima bagian. Potong sudutnya untuk membentuk sepal. Tarik sepalnya. Lalu pelintir. Tempel dengan kuncup mawar planelnya. Kemudian lilit dengan floral tape. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Ini ukurannya sama. Tekan-tekan. Lalu tarik. Tempelkan ujung yang panas dari lem tembak untuk melengkungkan kelopaknya. Ambil dua lembar tisu. Gulung ke kawat. Beri lem dan tempel. Tempel satu persatu kelopak bunga mawar planelnya. Lipat menjadi dua. Lalu potong untuk membentuk kelopak yang besar. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Ada banyak cara untuk melengkungkan kelopaknya. Kalian bisa memanaskannya di atas api. Atau menggunakan pelurus rambut. Atau bisa juga dengan menggunakan ujung yang panas dari lem tembak seperti ini. Potong untuk membentuk sepal seperti langkah sebelumnya. Potong tepi sepalnya bergerigi. Kemudian tempelkan sepalnya. Potong kelebihan kawatnya. Lipat. Lalu potong untuk membentuk daun. Potong tepinya. Bergerigi. Tempelkan kawatnya di tengah daun. Potong kelebihan kawatnya di tengah daun. Potong kelebihan kawatnya. Di sini saya sudah menyiapkan plastik mica dengan tulisan. Kemudian warnai dengan pilok putih di bagian belakang. Tidak harus sama, kalian bisa juga menggunakan kertas yang diprint. Ini setelah diwarnai dan sudah diberi lubang. Kalian bisa menggunakan paku yang dipanaskan atau bisa juga menggunakan ujung yang panas dari lem tembak untuk membuat lubangnya. Buat pola persegi sesuai dengan bentuk dari jamnya. Oh iya, stereofoam ini ukurannya 30 x 30 cm. Dan potong sesuai pola. Selanjutnya, siapkan kardus dengan ukuran yang sama seperti stereofoam. Kemudian buat pola sesuai dengan lubang di stereofoam. Dan potong. Beri lem di kardusnya. Lalu tempel. Ini kain goni. Ukurannya 35 x 35 cm. Beri lem di kardusnya. Lalu tempelkan ke kain goni-nya. Lubangi kain goni-nya. Tempelkan kelebihan kainnya untuk menutupi stereofoam. Dan tempel plastik mikanya. Selanjutnya, pasang mesin jamnya. Ukur tali rami dengan panjang kira-kira 150 cm. Potong 3 kali dan kepang talinya. Siapkan 12 potong tali rami dengan panjang 10 cm. Selanjutnya, tempel mengelilingi jamnya. Tata daunnya di sudut. Beri lem. Dan tempel. Tempel 2 bunga mawarnya. Dan lakukan hal yang sama untuk bagian atasnya. Ini kepangan tali rami. Yang di kedua ujungnya ada potongan kain goni. Beri lem untuk mengunci talinya supaya tidak lepas. Nah, selesai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.